Lantaran satu unit handphone miliknya di Embat Pencuri, Bayu Dwi Resyandra, warga Kelurahan Sawa Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu minggu siang. Bermulanya saat korban hendak ke Kabupaten Seluma, namun setibanya di Jalan Depati Payung Negara, korban merasa mengantuk dan beristirahat dalam mobil dengan posisi mobil terparkir di pinggir jalan dan handphone terletak di samping jog mobil, dengan kondisi jendela mobil tidak tertutup sempurna. Korban menyadari saat bangun pagi dan tidak melihat lagi handphone Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna krem miliknya itu. Sayangnya peristiwa ini tidak satupun warga yang mengetahui, termasuk mailan warga sekitar lokasi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah dan kasus yang dialami korban ini masih dalam proses penyelidikan Polresta Bengkulu. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.